Tuan Xiao, apa artinya ini? Apakah kita tidak boleh kalah dalam kompetisi ini? Salah satu pria di atas panggung menanyai Xiao Zero. Kompetisi mana yang tidak boleh kalah? Saya telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi dengan berbagai ukuran, tetapi saya belum pernah mendengar aturan seperti itu. Pria lain berdiri dan berteriak. Para peserta jelas tidak senang. Aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh kehilangan, tetapi akan ada hukuman untuk kehilangan. Xiao Zero berkata dengan acu tak acu, kompetisi bukanlah permainan, kamu tidak bisa main-main, kompetisi ini telah mengundang begitu banyak master untuk menonton, dan tak terhitung pembudidaya dari seluruh penjuru mengawasimu, tetapi kalian masih di atas panggung, menggunakan semua gerakanmu, bagaimana kamu bisa menyebutnya kompetisi, bagaimana kamu bisa menyebutnya pertarungan. Dan jika Anda kehilangan, lalu bagaimana? Jangan bilang kami semua di sini untuk melihatmu kalah. Kata-kata Xiao Zero membuat kedua orang di atas panggung terdiam. Tidak hanya mereka, bahkan pesertanya pun sama. Tidak mengizinkan kehilangan. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat kompetisi seperti itu, tetapi sejak mereka ada di sini, bagaimana mereka bisa kalah? Tuan Xiao, bukankah hukumanmu terlalu berat? Mematahkan lengan Anda sendiri baik-baik saja, Anda hanya perlu menggunakan beberapa obat untuk menumbuhkannya kembali, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda ingin mematahkan tahap kultivasi, saya khawatir itu tidak tepat. Seorang kultivator Spirit Star Realm membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi. Sebuah panggung, jika itu adalah Spirit Master Kultivator, maka itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Seorang kultivator roh di kursi peserta berbicara. Karena Spirit Key di Ultimate Martial World, kecepatan kultivasi jauh lebih cepat daripada Sky Martial Continent, tetapi bagi orang-orang di sini, tahap pertama kultivasi Spirit Star Realm akan memakan waktu beberapa tahun. Itu benar, kami di sini untuk berkompetisi, untuk memperebutkan hadiah. Karena kalian ingin menetapkan aturan seperti itu, kenapa kalian tidak menjelaskannya kepada kami sebelum kompetisi, dan tiba-tiba mengaturnya tepat sebelum kompetisi. Jika itu masalahnya, kami akan kalah. Itu benar, aturan ini terlalu berantakan. Kami akan kehilangan. Kehilangan. Beberapa peserta yang menentang aturan konyol semuanya berdiri dan berteriak, semuanya sangat gelisah. Grup C dan D memiliki paling banyak orang, sekitar 200 orang. Tapi, tanpa diduga, tidak ada gerakan dari para penonton, tidak ada yang keberatan dengan aturan Xiao Zero, dan tidak ada yang berdiri untuk mengkritiknya, seolah-olah semua orang diam-diam setuju. Dengan cara ini, 200 orang ini tampak terisolasi dan tak berdaya. Jika kamu sampah ingin kehilangan dan menolak menerima hukuman, maka izinkan aku memberimu nasihat. Selama kamu sengaja tidak melawan selama pertandingan dan membiarkan lawanmu membelah perutmu atau mematahkan kakimu, itu saja. Selama Anda kalah, semuanya akan baik-baik saja, bukan? Pada saat ini, suara menghina terdengar dari grup-grup B. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara itu dan melihat bahwa itu adalah seorang pria muda dengan rambut seputih salju. Dia mengenakan jubah hitam, dan matanya merah. Wajahnya yang bersudut menunjukkan jejak senyum jahat saat dia mengalihkan pandangan tajamnya ke orang-orang di grup C dan D. Memegang pedang panjang merah yang agak melengkung di tangannya, dia tertawa dan berkata, hanya sekelompok sampah. Jika kamu, Anda benar-benar takut, bukankah lebih baik bagi Anda untuk tersesat? Mengapa ada kebutuhan untuk mempermalukan dirinya sendiri di sini? Dan dua bajingan di atas panggung. Cepat dan menyerah. Jangan buang waktu kita. Kami di sini bukan untuk melihat Anda memamerkan keahlian Anda. Bajingan. Kedua orang di atas panggung sangat marah. Apa yang kamu beraninya kebersikap kasar padaku, Tuan Sang? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda berada di grup B, Anda luar biasa. Dia terlalu sombong. Siapa sebenarnya pemuda ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan benar-benar memandang rendah semua orang. Grup D bahkan lebih gaduh, segala macam kata-kata marah keluar. Mayoritas orang memandang pemuda itu dengan kebencian, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Apa, Anda tidak yakin? Pemuda itu berteriak kepada keempat penilai. Penilai, bisakah saya naik ke atas panggung untuk bertarung? Ini belum giliranmu. Duduk dan saksikan, dan tunggu undian ditarik. Xiao Ziru berkata dengan dingin. Sayang sekali. Pemuda berambut putih itu mengangkat bahu dan duduk, tidak peduli dengan hinaan yang menghujaninya. Suyun menatap pemuda berambut putih itu, dan pandangannya tertuju pada pedang panjang berwarna merah darah di belakangnya. Pedang itu jauh lebih tipis daripada pedang darah merah mistik abadi, pedang itu tidak memiliki gagang, dan tubuh pedang tidak memiliki banyak pedang ki, tetapi pedang itu memancarkan ketajaman tanpa bentuk, dan rasa dingin yang tak terlukiskan. Sekarang, setiap peserta yang meninggalkan tempat kompetisi akan dianggap kalah. Hukuman untuk kehilangan akan diputuskan oleh berbagai organisasi perdagangan besar dan penyelenggara. Jika ada yang tidak puas dengan kehilangan, Anda dapat dengan sengaja kalah dan meninggalkan kompetisi. Alasan, jika ada yang masih keberatan, Anda bisa langsung menyampaikannya ke Master. Xiao Ziru berbicara lagi, meninggikan suaranya satu oktav. Sekarang, siapa lagi yang keberatan? Langsung bawa ke Master. Banyak dari mereka menoleh untuk melihat keempat pavilion, dan semuanya diam-diam menelan ludah. Bagaimana mungkin mereka punya nyali untuk melakukan itu? Tapi semua orang langsung mengerti, aturan Xiao Ziru dibuat oleh orang-orang besar dari organisasi perdagangan, tidak heran mereka tidak punya hak, orang-orang besar itu tidak peduli dengan perasaan para peserta atau penonton. Jika itu masalahnya, persaingan akan menjadi lebih intens, mungkin pukulan besar menginginkan efek seperti itu, untuk berdebat dengan mereka berdua, itu benar-benar tidak sesuai dengan tujuan kompetisi. Su Yun berkata dengan lembut. Tapi jika itu masalahnya, kita yang lemah akan berada dalam masalah, siapa yang tahu berapa banyak lengan dan kaki yang akan kita hilangkan. Lu Zhan Yuan berkata dengan wajah menangis. Ini adalah kompetisi untuk membunuh, Anda tidak bisa datang ke sini dengan mentalitas belajar, Anda harus memperlakukan ini sebagai medan perang. Lalu apa yang kita lakukan nanti? Apakah kita benar-benar bertarung dengan hidup kita? Kami tidak punya pilihan lain, jika tidak kamu rela mematahkan tanganmu sendiri sejak awal. Petik 2. Petik 2. Apakah tidak ada orang lain yang keberatan? Xiao Zero melihat sekeliling ke arah para peserta, lalu berteriak, kalau begitu, biarkan kompetisi berlanjut. Mengaum. Penonton semua meledak dengan raungan bersemangat, sorakan dan teriakan mereka keluar seperti tsunami. Setelah melihat itu, banyak peserta yang meragukan peraturan benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya pertarungan sejati yang bisa menarik perhatian penonton, pertarungan level spar adalah sesuatu yang tidak akan pernah ditonton oleh penonton. Itulah yang diinginkan oleh Big Shot Organisasi, mereka ingin kompetisi meninggalkan kesan mendalam di hati para penonton. Satu juta koin kultivasi dan sejumlah besar hadiah tidak dihabiskan dengan sia-sia, bagaimanapun juga, pengusaha adalah pengusaha, dan mereka tidak akan melakukan bisnis yang merugi. Berengsek. Melihat kerumunan yang heboh, kedua orang di atas panggung tidak tahu harus berbuat apa. Kakak Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu, Saudara Zhang, apakah kita benar-benar akan bertempur sampai mati? Aku juga tidak tahu. Keduanya berdiri saling berhadapan, tetapi tidak bergerak. Melihat itu, Zhu Wen yang berada di bawah panggung langsung berteriak, kalian berdua, masih ada waktu sebatang dupa sampai akhir kompetisi, jika kalian berdua tidak dapat menentukan pemenangnya, keduanya dari anda akan dianggap telah hangus. Perhatikan, perhatikan, ini menyebalkan, penggarap roh yang dipanggil saat Saudara Zhang mengatupkan giginya, dia tiba-tiba bergerak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung meninju kepala pihak lain. Kakak Zhang, kamu, ayo berjuang, kami tidak punya pilihan lain. Saudara Zhang meraung. Karena memang seperti itu, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Saudara Wang mengertakan gigi dan segera mengeluarkan hartanya, keduanya segera mulai bertarung dengan intens, keganasan dan keganasannya jauh melampaui pertarungan sebelumnya. Melihat itu, penonton di bawah panggung pun semakin heboh. Beberapa penilai juga menganggupkan kepala, mereka sangat puas dengan tingkat pertempuran. Melihat kepalan tangan Spirit Cultivator Zhang menghantam kepala Spirit Cultivator Wang, Profound Spirit Qi di kepalan tangan itu mengalir ke kepalanya, menyebabkan dia merasa pusing. Bagus, itu pukulan yang bagus. Aku seharusnya menggunakan beberapa Profound Spirit Qi lagi, dan langsung membenturkan kepalanya. Wang Ziwu, kamu lebih baik F** Raja bekerja keras. Saya bertaruh pada Anda untuk menang. Brengsek, aku bertaruh 5.000 koin kultivasi untukmu, jika kamu kalah, aku akan mengekstrak jiwamu dan memperbaikinya. Jangan kalah. Semua penonton mulai berteriak. Banyak dari peserta yang tercengang, tidak ada yang menyangka penonton akan bereaksi sehebat itu. Benar-benar tercelah, benar-benar menggunakan kita untuk memulai taruhan. Saat itu, Lu Zhan Yuan berkata dengan marah. Apa yang salah? Su Yun bertanya. Kakak Su, lihat ke sana. Lu Zhan Yuan menunjuk ke platform tontonan di samping tribun penonton dan berkata dengan marah, saya baru sadar, sepertinya itu adalah tempat penyelenggara membuka taruhan, mereka menggunakan setiap peserta untuk memasang taruhan mereka, penyelenggara adalah bangkir, penonton memasang taruhan mereka, dan menggunakan ini untuk mendapat untung, saya khawatir hadiah 1 juta koin budidaya akan diambil kembali oleh mereka. Oh, ada hal seperti itu. Su Yun terkejut. Seperti yang diharapkan, tidak ada pengusaha yang tidak licik. Lu Zhan Yuan mengepalkan tinjunya dengan erat, tidak heran mereka ingin kita bertarung sampai mati, jadi mereka mendapat untung. Sebenarnya kita tidak bisa berpikir seperti itu, karena ada persaingan, kita harus memberikan segalanya, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Su Yun tertawa. Menuai, Lu Zhan Yuan menggelengkan kepalanya, cukup baik kita tidak lumpuh, panen apa? Bang! Saat itu, suara yang sangat keras keluar dari lapangan kompetisi. Pria bermarga Wang menghancurkan dada pria bermarga Zhang dengan satu serangan telapak tangan. Dada pria bermarga Zhang terbuka, memperlihatkan organ dalam dan tulangnya. Dia terbang mundur dan mendarat di tanah. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, dia jatuh ke tanah dan tidak bangun. Dentang, dentang, dentang. Juri membunyikan bel untuk menghentikan kompetisi, dan kompetisi berakhir. Tubuh gemuk Zhu Wen dengan cemas naik ke atas panggung, dia memeriksa spirit cultifator Zhang yang tidak sadarkan diri, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat. Saya umumkan, pemenang kompetisi ini, Wang Ziwu. Bagus. Wang Ziwu, bagus sekali. Selamat berjuang. Haha. Penonton langsung meledak dalam sorakan, bercampur dengan kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Persetan, Zhang Kong, kamu hanya sampah. Seribu koin kultifasi orang tua ini benar-benar disiasiakan untuk seekor anjing. Pergilah ke neraka, dasar sampah, pergi dan mati. Sorakan terus meningkat, suasananya sangat tinggi. Kondisi Zhang Kong sangat menyedihkan, dari luka-lukanya, bahkan jika dia pulih, kultifasinya akan turun sedikit. Kondisi Wang Ziwu juga tidak baik, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, salah satu lengannya lemas, tulang di lengannya semua hancur, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Yang kalah akan meninggalkan panggung, pemenang akan istirahat sebentar, dan menerima perawatan dari organisasi perdagangan, dan menunggu babak selanjutnya. Zhu Wen berteriak keras. Dengan sangat cepat, beberapa pria berpakaian putih berlari ke atas panggung dan membawa Zhang Kong pergi, sementara Wang Ziwu menyeret tubuhnya yang kelelahan menuruni panggung, dan memasuki area istirahat yang disediakan oleh Panitia untuk memulihkan diri. Baiklah, seperti kata pepatah, serang selagi besi panas, persaingan kita tentu saja tidak bisa dihentikan begitu saja. Semuanya, kita sekarang akan memulai babak berikutnya, tapi kali ini kita tidak hanya akan menarik peserta dari grup C dan D, tapi kita juga akan menarik peserta dari grup B, C, dan D. Sekarang, semua peserta, tolong persiapkan dirimu, dan semua penonton, buka matamu. Teriak Zhu Wen dengan berlebihan, bersamaan dengan ekspresinya yang tembam, itu sangat lucu, mungkin hanya wajahnya saja sudah cukup untuk melakukan pertunjukan. Lalu, siapa dua peserta selanjutnya? Silakan lihat. Zhu Wen berteriak keras, menaikkan suaranya satu oktav. Huala! Grup B dan D masing-masing mengeluarkan aura cahaya. 422 Aura cahaya datang dari sampingnya. Su Yun terkejut, dan dengan cemas menoleh untuk melihat. Dia melihat Luzan Yuan duduk di sana dengan wajah pucat, terengah-engah dengan ekspresi ketakutan. Aura cahaya yang muncul dari kartu itu tidak berasal dari tangannya, tetapi dari kultifator roh yang duduk di sampingnya. Wajah kultifator roh putih pucat, keringat dingin menetes di punggungnya saat dia melihat kultifator roh berjalan keluar dari grup B. Wajahnya putih pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun itu bukan cara standar untuk membagi orang menjadi beberapa kelompok berdasarkan kekuatan tempur mereka, itu tetap merupakan cara untuk memisahkan yang kuat dari yang lemah. Kekuatan tempur bukanlah kekuatan, tapi itu adalah representasi dari kekuatan. Kontestan dari grup D ini hanya memiliki sedikit lebih dari 2.000 kekuatan tempur, tetapi dia dianggap keberadaan yang layak di grup D, sementara lawannya memiliki kekuatan tempur hampir 4.000, yang sangat menakutkan. Dia hampir diambang kontestan grup A. Kupikir kaulah yang naik, Su Yun tidak bisa menahan tawa. Saya pikir itu saya juga, saya takut setengah mati, jika itu saya, saya akan tamat. Luzan Yuan menarik nafas dalam-dalam, dia melihat ke arah mereka berdua, lalu tiba-tiba berdiri dan berlari menuju tribun penonton. Kemana kamu pergi? Su Yun tidak mengerti. Aku akan memasang taruhanku, melihat situasinya, orang dari grup B pasti akan menang. Tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini, saya khawatir kami tidak akan dapat menghasilkan banyak uang dengan memasang taruhan kami. Menghasilkan sedikit masih sedikit, Luzan Yuan tertawa. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Luzan Yuan, bahkan peserta dari grup C dan D pergi untuk ikut bersenang-senang, tetapi mayoritas orang dari grup A dan B menghina, beberapa dari mereka memiliki mata mereka. Ditutup, beberapa dari mereka fokus ke panggung, menunggu kompetisi dimulai. Mereka sangat pendiam, tidak seperti kerumunan yang gaduh. Luzan Yuan pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat juga, dari kelihatannya, dia telah memasang taruhan besar, tetapi untuk kompetisi tanpa ketegangan, dia tidak akan bisa menghasilkan banyak. Kecuali ada gangguan. Kakak Su, bukankah kamu akan bertaruh? Tunggu sampai aku naik sendiri, aku akan pergi dan memasang taruhanku. Su Yun tertawa. Heh, pemikiran yang bagus, mari kita cepat tersingkir di grup C dan D, lebih baik kita tidak seperti bajingan sial itu, dan bertemu seseorang dari grup B. Luzan Yuan tertawa getir. Su Yun melihat ke arah panggung, hanya untuk melihat bahwa peserta grup B sudah membalik panggung, sedangkan peserta grup D masih ragu-ragu, langkahnya gemetar. Pengecut, cepat dan serang. Apa yang Anda takutkan? Bukankah dia akan mati juga? Ada begitu banyak orang yang menonton. Tidak bisakah kamu memiliki keberanian? Aku membelikanmu 100 koin kultivasi. Lebih baik jika Anda bisa menang, tetapi bahkan jika Anda kalah, Anda harus kalah dengan indah, mengerti. Teriakan dan kutukan bisa terdengar dari penonton. Ketika kultivator roh grup D mendengar itu, dia mengatupkan giginya dan melompat ke atas panggung. Baiklah. Melihat itu, pembawa acara di atas panggung, Su Yun langsung berteriak, kedua kontestan telah memasuki panggung, kontestan grup D Liu Yu Ming melawan kontestan grup B Liu Kuang, harap bersiap-siap, pertarungan akan segera dimulai. Setelah Su Yun selesai berteriak, dia langsung turun dari panggung. Bel merdu berbunyi dan hitungan mundur dimulai. Liu Yu Ming dari grup D jelas sedikit ketakutan. Lagi pula, kekuatan tempur lawannya lebih dari dua kali lipat miliknya. Namun, ketika bel berbunyi, bahkan sebelum dia bisa bergerak, lawannya sudah bergegas untuk menyerangnya. Liu Kuang menggunakan pedang punggung harimau, bilahnya memiliki pola harimau jantan di atasnya, itu sangat berat, tetapi pedang lebar di tangannya tampak tidak berbobot, diayunkan dengan cepat dan gesit. So, bilah pedang itu tertutup api saat terbang, seperti harimau ganas, agung dan tak tertandingi. Bahkan sebelum pedang itu mendekat, aura pedang itu telah menyebabkan Liu Yu Ming gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar, bahkan sebelum dia bisa mengangkat pisau melengkung di tangannya untuk memblokir, dia terkena pedang itu. Tubuh bagian atasnya langsung terbelah, dan dia hampir teriris menjadi dua. Tubuhnya yang rusak terbang keluar, menabrak sisi panggung, dan kemudian jatuh ke tanah. Darah segar mengalir keluar, sekarat di panggung merah. Selesai dalam satu gerakan. Seluruh tempat itu sunyi. Setelah tiga detik, sorakan memekatkan telinga meledak. Bagus. Sorak sore berlanjut, dan banyak penonton yang langsung berdiri dan bersorak. Para peserta semua memiliki ekspresi yang berbeda. Banyak orang di grup C dan D merasakan ketakutan di hati mereka, wajah mereka pucat pasi. Tapi Suyun tidak berpikir demikian, orang terlemah di sini semuanya adalah pembudidaya Spirit Star Realm, bahkan jika dada mereka diiris terbuka, selama organ vital mereka baik-baik saja, hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya. Meskipun panggungnya terlihat sangat menyedihkan, tetapi bagi seorang kultifator Spirit Star Realm, itu bukan apa-apa. Pemenang dengan cepat diputuskan, yang kalah dibawa turun, sementara Liu Kuang yang menang dalam satu gerakan, di bawah sorak-sorai penonton, kembali ke tempat duduknya, dia terlalu malas untuk pergi ke tempat istirahat. Benar-benar sombong. Orang-orang di grup C dan D saling berbisik, semuanya menatap Liu Kuang dengan amarah di mata mereka. Suwen dengan penuh semangat berdiri di atas panggung dan terus memberikan pidatonya, mengipasi suasana. Setelah semuanya selesai, dia bersorak keras dan terus menggambar para kontestan. Suara mendesing. Saat itu, aura cahaya meledak, itu adalah peserta dari grup A. Semua orang melihat ke arah sumber aura cahaya, dan ketika mereka melihat pemegang kartu, seluruh tempat langsung lepas kendali. Shen Wuya, itu Shen Wuya. Pedang kiri, pedang kanan, pedang-pedang kaisar bela diri Shen Wuya. Ya Tuhan, sudah gilirannya. Aku ingin tahu bajingan sial mana yang akan melawannya. Kuharap itu bukan aku. Level ahli ini, jika Han Yue Xin, Zong Ye atau yang lainnya mengambil tindakan, aku khawatir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jangan memandang rendah orang-orang di bawah langit, mungkin akan ada kuda hitam di grup A, B, C, dan D. Semua orang mulai berdiskusi, seluruh tempat itu sangat hidup. Shen Wuya, aku mencintaimu. Jadilah pendamping kultivasi ganda saya. Shen Wuya, aku menyukaimu. Shen Wuya, di sini, lihat di sini. Beberapa pembudidaya wanita yang bersemangat melihat bahwa Shen Wuya akan muncul, dan segera melompat dari tempat duduk mereka dan berteriak. Su Yun mengikuti pandangan semua orang, hanya untuk melihat seorang pria dengan pisau dan pedang di depan wilayah grup A. Dia mengenakan pakaian ketat berwarna ungu, dengan kepala rambut hitam yang diikat kepang di punggungnya. Dia terlihat sangat halus dan cantik, dengan alis tajam dan mata cerah, wajahnya kurus dan sangat menawan, dia pasti seorang pria tampan. Sebelum Su Yun bisa menilai Shen Wuya, aura cahaya lain meledak di sampingnya. Su Yun terkejut, dia menoleh untuk melihat. Dia menyadari bahwa aura cahaya benar-benar datang dari sampingnya, tapi itu bukan dari dia, juga bukan dari orang-orang di sampingnya, tapi dari Lu Zanyuan. Gelombang ini benar-benar dia kali ini gelombang. Lu Zanyuan tercengang, wajahnya pucat pasti saat dia melihat kartu yang memancarkan cahaya di tangannya, matanya tampak kehilangan fokus. Gelombang apakah ini undian acak? Gelombang bukankah ini terlalu kebetulan? Gelombang. Tenangkan pikiranmu, bahkan jika kamu tidak bisa menang, kamu tidak bisa menjadi pengecut. Saya percaya bahwa empat evaluator di bawah panggung akan memastikan keselamatan Anda, mengeluarkan kekuatan penuh Anda dan bertarung dengan Shen Wu-ya. Su Yun dengan lembut menepuk pundak Lu Zanyuan dan berkata, Dalam kompetisi seperti itu, semakin pengecut Anda, semakin serius cedera Anda, Anda hanya bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Tetapi itu Shen Wu-ya. Lu Zanyuan berkata dengan ketakutan, aku jelas bukan lawannya. Mustahil. Aku akan dibunuh olehnya. Aku akan dibunuh olehnya. Seluruh tubuhnya gemetar, menghadapi seorang jenius yang terkenal, Lu Zanyuan tidak memiliki semangat juang sama sekali. Dengan sikap seperti itu, dia sudah kalah setengah dari pertempuran, pemenangnya sudah sangat jelas. Tapi, Lu Zanyuan tidak punya pilihan lain, kecuali dia rela mematahkan lengannya sendiri dan melumpuhkan tahap kultifasinya. Aku kalah. Saat itu, suara indik telinga terdengar di seluruh arena kompetisi. Su Yun menoleh untuk melihat Lu Zanyuan dengan kaget, hanya untuk melihatnya berteriak sambil gemetaran. Gelombang kehilangan. Gelombang. Zanyuan, apakah kamu tidak berani bertarung? Su Yun bertanya dengan mata menyipit. Lawanku adalah Sen Wu Ya. Itu adalah kaisar pedang-pedang. Itu jenius. Tidak mungkin aku mengalahkannya. Tidak mungkin aku mengalahkannya. Aku kehilangan. Saya kehilangan. Lu Zanyuan tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Dia berbicara dengan sangat cepat. Tapi di detik berikutnya, Su Yun menekan bahunya dengan erat. Jejak kekuatan roh yang mendalam mengalir keluar dari telapak tangan Su Yun dan ke bahu Lu Zanyuan, menstabilkan jantungnya yang tidak stabil. Su Yun menatap matanya dan berkata dengan serius, tidak ada yang terlahir kuat. Kekuatan berasal dari kerja keras dan kerja keras. Zanyuan, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Bahkan jika lawanmu berkali-kali lebih kuat darimu, kamu tidak boleh takut. Saat kamu takut, kamu sudah ditempatkan pada posisi lemah. Sekarang ada empat evaluator yang melindungi kamu. Jika kamu bertarung, hidup kamu pasti tidak dalam bahaya. Tetapi jika kamu tidak bertarung, kultivasi kamu akan dilumpuhkan oleh sebuah panggung, dan kamu benar-benar akan menjadi orang yang lemah, mengerti. Melihat mata Lu Zanyuan yang berangsur-angsur kehilangan fokus, dia tahu bahwa jika Lu Zanyuan tidak bertarung, iblis hati akan lahir di dalam hatinya, dan itu akan merusak kultivasinya di masa depan. Kemungkinan besar dia akan terjebak di spirit star realm selama sisa hidupnya, dan tidak akan pernah bisa melangkah ke spirit master realm lagi. Lu Zanyuan tetap diam. Su Yun melepaskan tangannya dan melihat ke panggung, lalu melanjutkan, Lu Zanyuan, keputusan ada di tanganmu, ada hampir seratus ribu orang yang mengawasimu, kamu bisa memutuskan sendiri, Shen Wu ya tidak takut pada kamu, jadi mengapa kamu harus takut padanya? Su Yun berbalik dan menatap panggung dengan tenang. Lu Zanyuan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tiba-tiba, Lu Zanyuan sepertinya merasakan sesuatu, dan menatap mata Su Yun. Gelombang mengapa saudara Su sama sekali tidak takut? Mengapa dia tidak mengungkapkan sedikitpun kekhawatiran atau ketakutan sejak awal? Gelombang-gelombang bukankah dia juga peserta grup D. Lalu, mengapa saya harus takut pada Shen Wu ya? Bagi penggarap roh, kultivasi adalah hidup, menyerah pada kultivasi berarti menyerah pada hidup, jika saya bahkan tidak menginginkan kultivasi saya, lalu apa gunanya hidup? Gelombang apakah saya akan menjadi pengecut seumur hidup saya? Gelombang pikiran Lu Zanyuan berantakan setelah mendengar kata-kata Su Yun, tetapi tidak lama kemudian, dia berdiri, punggungnya lurus, hatinya berkobar-kobar. Peserta Lu Zanyuan, apakah kamu benar-benar berencana untuk kalah? Saat itu, pembawa acara Su Yun bertanya. Lu Zanyuan mengatupkan bibirnya, matanya yang seukuran kacang memandang ke sekeliling tempat kompetisi, dia menyadari bahwa semua orang sedang memandangnya, kecuali Shen Wu ya, yang menyelangkan tangan di depan dadanya saat dia berdiri di panggung dengan mata tertutup, terlihat sangat riang, seolah-olah dia yakin bahwa dia adalah pemenang kompetisi. Melihat itu, hati Lu Zanyuan tiba-tiba berkobar-kobar. Aku hanya bercanda, bagaimana aku bisa menyerah? Benar. Lu Zanyuan tertawa, meskipun wajahnya masih pucat pasi, tapi rasa takut di matanya telah berkurang setengahnya, dan tekad yang tak tergoyahkan bocor keluar. Dengan mengatakan itu, Shen Wu ya tiba-tiba membuka matanya dan menatap Lu Zanyuan, ekspresi kaget di matanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Zanyuan benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Gelombang dia menatapku. Gelombang-gelombang apakah dia memperhatikan saya? Gelombang. Lu Zanyuan mengepalkan tinjunya dengan erat dan berpikir. Itu bagus. Zu Wen terus berteriak, kalau begitu, mari undang peserta Lu Zanyuan ke atas panggung. Mengaum. Tsunami sorakan meledak dari tribun penonton, seluruh lapangan kompetisi sekali lagi dinyalakan. 423. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar memiliki nyali untuk menantang Shen Wu ya. Hei hei, betapa bodohnya dia, dia bahkan tidak tahu kemampuannya sendiri, dan masih berani bertarung dengan Shen Wu ya, bahkan aku harus mengambil jalan memutar melawan seorang ahli seperti Shen Wu ya. Tidak ada kekurangan orang dengan masalah mental di dunia ini. Menurutmu berapa banyak gerakan yang akan digunakan Shen Wu ya untuk mengalahkannya? Paling banyak satu gerakan, kecuali Shen Wu ya ingin bermain dengannya. Aku pikir juga begitu. Para peserta di grup B saling berbisik. Orang-orang di grup C dan D bahkan lebih, semuanya tercengang oleh tindakan mengejutkan Lu Zhan Yuan, beberapa dari mereka memandang rendah dirinya, beberapa dari mereka mengaguminya, beberapa dari mereka merasa bahwa Lu Zhan Yuan sakit di kepala, sementara beberapa dari mereka mengaguminya. Tentu saja, para penonton lebih mementingkan kompetisi, terlepas dari kekuatan Lu Zhan Yuan, selama dia berani naik, itu sudah cukup. Suyun menyaksikan dengan acu tak acu saat Lu Zhan Yuan melompat ke atas panggung. Dia memiliki keberanian untuk naik, itu adalah terobosan bagi dirinya sendiri, bahkan jika dia kalah, baginya itu sudah merupakan kemenangan. Di atas panggung, Lu Zhan Yuan merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas pin dan jarum, melihat Shen Wu ya menunjukkan senyum main-main, Lu Zhan Yuan merasa sangat tidak nyaman. Itu seperti seekor domba yang berdiri di depan serigala yang lapar. Kamu benar-benar punya nyali, untuk benar-benar berani menantangku. Shen Wu ya mengukur Lu Zhan Yuan, lalu mendengus dengan jijik, seranganku sangat berat, jika aku membunuhmu, itu tidak baik. Kamu masih bisa kalah sekarang, bagaimana dengan itu? Sudahkah Anda memikirkannya, kehilangan atau terus melawanku? Hah hentikan omong kosong, ini kompetisi, aku bahkan belum bertarung, bagaimana aku bisa kalah? Lu Zhan Yuan mengatupkan giginya, suaranya sedikit bergetar. Sebenarnya, dia tidak bodoh, dia mengerti arti dibalik kata-kata Suyun, dan tahu konsekuensi kehilangan. Oh, karena sudah seperti itu, maka baiklah, mari kita bertarung. Shen Wu ya tertawa lebih cemerlang lagi, mulutnya yang melengkung menunjukkan jejak pesona iblis. Penonton wanita mau tidak mau berteriak, mereka mengangkat sutra di tangan mereka dan melambaikannya ke arah Shen Wu ya. Teriakan, Shen Wu ya, aku mencintaimu, terdengar tanpa henti. Baiklah. Waktunya habis, peserta grup D. Lu Zhan Yuan akan melawan peserta grup A. Shen Wu ya, sekarang kompetisi resmi akan dimulai. Teriak Suwen, saat bel berbunyi, semua penonton menahan nafas. Lu Zhan Yuan segera mengeluarkan hartanya dan menyiapkan teknik mistiknya untuk menyerang. Dia tidak menahan apapun dan bersiap untuk menggunakan semua kartu trufnya. Namun, Shen Wu ya tidak bergerak, dia tidak melakukan gerakan apapun. Sepuluh gerakan. Saat itu, Shen Wu ya berbicara, dia tertawa dan berkata, saya akan memberi Anda sepuluh gerakan, saya hanya akan menggunakan satu gerakan, jika Anda dapat menyentuh saya dalam sepuluh gerakan, itu akan menjadi kemenangan Anda, jika saya tidak mengalahkan Anda. Dalam satu gerakan, itu akan menjadi kemenanganmu. Suara mendesing. Kerumunan meledak menjadi gempar segera setelah dia mengatakan itu. Kesombongan macam apa itu? Penghinaan macam apa ini? Jika Lu Zhan Yuan sebelumnya takut, dapat dikatakan bahwa dia tidak lagi takut, dia juga manusia dan memiliki harga dirinya sendiri. Kata-kata, Shen Wu ya benar-benar menginjak-injak martabatnya yang paling dasar sebagai seorang kultifator roh. Berengsek. Wajah Lu Zhan Yuan menjadi gelap, dia mengambil langkah maju dan melepaskan teknik gerakannya ke arah Shen Wu ya, itu adalah teknik gerakan menyapu langit yang sangat dia banggakan. Hanya untuk melihat tubuh Lu Zhan Yuan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan serangkaian bayangan, sementara dia sendiri seperti angsa liar yang terbang di langit, Shen Wu ya dikelilingi oleh bayangan, dan sulit bagi siapapun untuk melihatnya. Tahu mana Lu Zhan Yuan yang sebenarnya. Lu Zhan Yuan ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Melihat itu, para penonton mau tak mau berseru kaget. So. Saat itu, Lu Zhan Yuan bergerak, pisau pendek tajam menusuk ke arah Shen Wu ya, gerakannya begitu cepat sehingga membuat semua orang terdiam. Gelombang sangat cepat, gelombang. Banyak orang berpikir dalam hati mereka. Tapi Shen Wu ya sedikit memiringkan lehernya dan dengan mudah mengelak dari pedang pendek berwarna hijau muda yang ditusukkan ke wajahnya. Apa? Lu Zhan Yuan terkejut. Delapan gerakan lagi, Shen Wu ya menyipitkan matanya dan tertawa. Lu Zhan Yuan mengatupkan giginya, dia terus menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat bergerak, mencari kesempatan lain untuk menyerang. Melihat bagaimana Shen Wu ya menghindari serangan lawannya dengan begitu mudahnya, beberapa peserta menjadi serius. Shen Wu ya ini memiliki beberapa keterampilan, meskipun kultifasi Lu Zhan Yuan tidak tinggi, teknik gerakannya agak menarik. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan tertipu olehnya. Jiang Qinglong yang duduk di samping Han Yue Xin tertawa. Shen Wu ya hanya memamerkan kultifasinya, bakat Lu Zhan Yuan biasa-biasa saja, tetapi gerak kakinya tidak sederhana, tetapi dia jelas tidak berlatih dengan benar, jika tidak gerak kakinya tidak akan seperti ini, tetapi bahkan jika dia berlatih dengan benar, saya khawatir dia tidak akan bisa menyentuh Shen Wu ya dalam hal latar belakang lunyu jenius. Shen Wu ya tidak diragukan lagi yang paling mulia, sejak muda, dia telah diberkati oleh surga untuk berlatih, bukan kebetulan bahwa dia mampu mencapai tempatnya hari ini. Pembudidaya biasa tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Han Yue Xin menatap Shen Wu ya sambil berbicara. Cih, itu hanya Shen Wu ya kecil, meskipun dia memiliki beberapa metode, dia masih kurang di depanku, dan bahkan lebih kurang dibandingkan denganmu, Yue Xin. Jika seni pedang-dewa pedang Shen Wu ya dilatih ke tahap keempat, mungkin akan merepotkan, tapi dia sudah terjebak di tahap ketiga selama hampir 10 tahun, dan teknik mistiknya belum membaik sama sekali, kenapa aku harus takut padanya. Jiang Qinglong terlihat tidak yakin saat dia mendengus. Han Yue Xin tidak menjawab, dan terus menonton pertandingan. Suara mendesing. Saat itu, aura cahaya merah dan hijau yang berpotongan meledak di atas panggung, gambar pedang sepanjang 10 meter meletus dan menebas seluruh arena kompetisi. Itu adalah teknik Lu Zhan Yuan. Su Yun menatap Lu Zhan Yuan tanpa berkedip. Itu adalah teknik terakhirnya, tetapi sejak kemunculannya, dia tahu bahwa Lu Zhan Yuan telah kalah. Meskipun teknik Lu Zhan Yuan ganas, dia telah kalah dalam hal kecepatan, Shen Wu ya terlalu cepat, meskipun dia berdiri di posisi aslinya, spirit ki di tubuhnya telah lama diaktifkan. So, gambar pisau mengiris. Tiba-tiba, tapi itu menghantam udara kosong, Shen Wu ya telah menghilang dalam sekejap. Apa? Mata Lu Zhan Yuan membelalak. Baiklah, ini langkah ke-10, giliranku sekarang. Shen Wu ya tertawa dan berkata, Lu Zhan Yuan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tanpa sadar, Shen Wu ya berdiri di pundaknya. Jantung Lu Zhan Yuan berdebar kencang, matanya hampir keluar dari rongganya. Kaki Shen Wu ya tenggelam. Retakan. Ah! Jeritan sengsara keluar dari panggung, lengan Lu Zhan Yuan langsung terputus, kedua lengannya melayang di udara, darah menyembur keluar seperti air mancur, dia jatuh ke tanah dan mengejang beberapa kali sebelum pingsan. Seluruh tempat itu sunyi. Setelah itu, gelombang besar sorakan meledak. Satu gerakan, dia benar-benar mengalahkan Lu Zhan Yuan dalam satu gerakan. Shen Wu ya terlalu kuat. Dia benar-benar jenius, ku dengar dia tidak setua itu, bagaimana dia bisa begitu kuat. Shen Wu ya bahkan belum mengeluarkan bilah dan pedangnya yang sangat dia banggakan. Dia mengalahkan Lu Zhan Yuan dengan tangan kosong. Shen Wu ya, bagus sekali. Sorakan berlanjut, hampir semua orang bersorak untuk Shen Wu ya, sementara Lu Zhan Yuan benar-benar direduksi menjadi karakter sampingan. Kompetisi telah berakhir. Oh, dia hanya mematahkan lengannya. Touch. Saya pikir dia akan membunuh semut ini. Jiang Qinglong menyilangkan tangannya dan mendengus. Tidak hanya lengannya. Han Yue Xin menggelengkan kepalanya dengan lembut, matanya menegang, dia menggunakan roh yang mendalam untuk menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Sekarang, pria bernama Lu Zhan Yuan ini semua tulangnya hancur, rasa sakit ini lebih buruk daripada kematian. Jiang Qinglong. Suyun menatap Shen Wu ya yang sedang berjalan menuruni panggung dengan santai, sebuah cahaya melintas melewati matanya. Beberapa pekerja berlari dan membawa Lu Zhan Yuan turun dan mengirimnya ke tempat peristirahatan. Melihat itu, Suyun segera berjalan ke area istirahat. Saat ini, selain ahli pil dan ahli susunan, hanya ada tabib roh di tempat istirahat, pria yang terluka itu masih beristirahat dalam susunan di sudut tembok. Lu Zhan Yuan dibawa ke barisan besar di tengah, dan beberapa pekerja segera pergi. Dokter roh berjalan dengan cepat dan memeriksa luka Lu Zhan Yuan, mulutnya menunjukkan senyum menghina, kamu sangat lemah, mengapa kamu naik? Agar grup D bertarung melawan grup A, Anda benar-benar punya nyali. Setelah memeriksanya, dokter roh itu melambai kepada ahli pil, yang berjalan dengan tidak sabar dan menyerahkan beberapa manik-manik putih. Dokter roh menelan manik-manik itu, lalu mengaktifkan susunan di bawah Lu Zhan Yuan. Arrai berdengung, sejumlah besar spirit life key yang padat mengalir ke tubuh Lu Zhan Yuan seperti semut, dengan cepat memberi nutrisi pada organnya yang rusak. Lu Zhan Yuan telah pulih sedikit, tetapi wajahnya masih sangat pucat, dia bahkan tidak bisa membuka matanya, tetapi dia telah mendapatkan kembali 30% dari kesadarannya. Zhan Yuan, bagaimana perasaanmu? Su Yun bertanya. Lu Zhan Yuan ingin berbicara, tetapi luka di tubuhnya membuatnya terengah-engah, dan setelah beberapa lama, suara lemah keluar. Meskipun sakit, tapi setidaknya aku pernah bertarung dengan Sen Wu Ya sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Sen Wu Ya akan begitu kejam, mungkin aku salah, seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi. Tidak. Sebelum Su Yun bisa menyelesaikannya, Lu Zhan Yuan memotongnya, dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat ke langit-langit, terengah-engah, jika aku tidak bertarung, setan batin pasti akan terbentuk, dan aku, Lu Zhan Yuan, akan benar-benar lumpuh. Itu tidak disebut kepengecutan, tapi rasa takut yang lengkap dan luar biasa. Sen Wu Ya bahkan belum bertarung denganku, dan telah menghancurkan kemauanku, jika aku benar-benar dihancurkan olehnya hari ini, maka aku tidak akan pernah bisa membangun kembali kemauanku lagi. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Su Yun sambil tersenyum, Terima kasih, kakak Su, tetapi kamu harus melakukan yang terbaik. Ketika cedera saya lebih baik, saya akan pergi dan melihat Anda, dan bersorak untuk Anda. Jaga lukamu. Su Yun melirik susunan di bawah Lu Zhan Yuan dan berkata, Semua susunan disediakan oleh organisasi perdagangan, dan bahan yang digunakan tidak murah, Terlebih lagi, ketiga tenaga medis semuanya sangat kuat, meskipun luka Lu Zhan Yuan parah, tidak sulit bagi mereka untuk merawatnya. Bagaimanapun, para peserta hanya lemah dibandingkan dengan peserta lain, tetapi pada dasarnya, mereka semua adalah eksistensi di atas alam bintang roh. Peserta yang menang masih harus berjuang, dan membiarkan mereka pulih dengan cepat menjadi dasar untuk melanjutkan kompetisi. Meski pihak penyelenggara tidak berbaik hati, namun terkait perawatan medis, mereka tetap harus memastikannya. Setelah melihat Lu Zhan Yuan, Su Yun kembali ke tempat duduknya dan melihat lapangan kompetisi. Peserta lain telah naik, dua kultifator roh berdiri bersama, mereka berdua dari grup B, keduanya berimbang, pertarungan sangat intens, penonton sepertinya tersulut, mereka meraung tanpa henti, suasananya sangat tinggi. Su Yun diam-diam menilai teknik bertarung dari dua orang di atas panggung. Matanya terpaku erat pada setiap gerakan mereka, tatapannya tak tergoyahkan dan ekspresinya sangat fokus. Itu adalah kesempatan baginya untuk belajar, meskipun mereka semua adalah peserta, ada yang kuat dan lemah, ahli dan yang lemah, tetapi terlepas dari siapa itu, mereka semua adalah eksistensi puncak di benua bela diri langit. Pada akhirnya, pembudidaya roh yang menggunakan tombak menang dengan setengah gerakan, kaki lawan dipotong oleh pedangnya, dan sulit baginya untuk melanjutkan pertarungan. Su Yun bergegas ke atas panggung dan mengumumkan hasilnya. Pemenang dipenuhi dengan kemuliaan. Yang kalah diam-diam meninggalkan panggung. Itu tidak seperti kompetisi, tetapi lebih seperti cincin gulat besar. 424 Baiklah, teman-teman dan penonton, sekarang mari kita masuk ke babak kompetisi selanjutnya. Su Yun mengaktifkan spirit Ki-nya dan berteriak dengan penuh semangat. Penonton di sekitar langsung berteriak histeris, mengemakan kata-kata Su Yun. Semua peserta memusatkan perhatian mereka pada kartu di tangan mereka. Begitu menyala, itu berarti mereka akan memasuki panggung. Beberapa pertandingan pertama kebanyakan peserta dari grup C dan D, kelihatannya agak membosankan. Huh, jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan mengambil hadiah 500 ribu koin kultivasi. Mengapa saya menjadi juri? Sangat membosankan, Hakim Liu Gu menguap dan berkata dengan tatapan lelah. Meskipun kecakapan pertempuran orang-orang di grup C dan D rendah, mungkin ada beberapa orang yang terampil. Mereka dapat menggunakan keterampilan pertempuran mereka yang cerdik untuk menebus tingkat kultivasi mereka yang rendah. Dengan cara ini, mungkin ada sesuatu yang patut ditonton. Saudaraku Liu, teruslah menonton. Zhang Guo Hao tertawa dan berkata, Tapi saya masih menantikan pertandingan Han Yue Xin, meskipun Shen Wu ia tidak buruk. Tetapi dibandingkan dengan Han Yue Xin, dia masih kurang, dan peserta yang dilawan Shen Wu ia memiliki kultivasi yang rendah. Saya takut dia bahkan tidak akan bisa melepaskan 10% dari kekuatannya. Saya berharap di pertandingan berikutnya, dia bisa bertemu lawan yang seimbang. Kata wanita berambut putih Li Gui Fang. Fondasi Shen Wu ia tidak buruk, dan Black God Sword Saint Arts-nya benar-benar sesuai dengan namanya, jika aku bertarung dengannya, aku harus berhati-hati. Jika kompetisi dimulai, dan mereka memiliki niat untuk membunuh seseorang, saya khawatir beberapa dari kita tidak akan dapat menghentikan mereka. Liu Gu menyipitkan matanya dan tertawa. Saat itu, dengusan dingin keluar dari samping, itu adalah Xiao Zero, matanya dingin saat dia melihat kursi peserta dan berkata, apa yang kamu takutkan, mereka hanya sekelompok junior. Tidak bisakah kamu menekan mereka? Li Gu tertawa datar, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Suara mendesing. Saat itu, aura cahaya berkembang sekali lagi. Dia muncul dari zona grup B. Melihat itu, semua orang mengangkat kepala dan melihat orang yang memegang kartu aura cahaya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah seorang pria yang memegang pedang ganda. Pria itu tingginya 8 meter, dengan alis tebal dan mata besar, tahi lalat di sudut mulutnya, seluruh tubuhnya dipenuhi otot. Itu bila ganda Livesteler, Cusan. Livesteler Dual Blades akan keluar. Haha, ini akan menarik. Jika kontestan lain bukan dari grup A atau B, maka pada dasarnya tidak ada cara untuk bertarung. Lifesizing Dual Blades adalah teknik pedang leluhur keluarga cu, pedang itu luar biasa untuk kecepatan dan akurasinya, tetapi hal yang paling sulit untuk dipahami adalah kekuatannya. Dikatakan bahwa pedang ganda Cusan dapat membelah gunung menjadi tiga bagian, dan membuat ngarai, itu sangat kuat. Apakah begitu? Siapa yang tahu siapa yang akan sial? Aku harap dia tidak memilihku. Saya tidak ingin melawan dia. Para peserta berdiskusi di antara mereka sendiri, beberapa dari mereka memiliki wajah pucat, seolah-olah mereka sudah takut dengan life-sizing Dual Blades Cusan, sementara ada orang lain yang sangat bersemangat, seolah-olah mereka tidak sabar untuk naik dan bertarung dengannya. Dia selama 300 putaran, hanya anggota grup A yang tetap tenang dan terkumpul, tanpa kegelisahan. Life-sizing Dual Blades Cusan tidak menyerah, dia membalikan panggung dan menikam kedua pedang di tangannya ke atas panggung, dia menyilangkan tangannya dan memandang rendah semua orang. Arogan. Tidak, ini kepercayaan diri. Dia tampaknya yakin bahwa dia akan menjadi pemenang pertandingan ini. Aksinya itu membuat penonton bersorak ria. Beberapa penggemar Cusan sudah meneriakkan namanya dengan penuh semangat, bersorak untuk idola mereka. Suara mendesing. Saat itu, aura cahaya lain melonjak ke langit. Semua orang dengan cemas melihat ke arah aura cahaya, tetapi dengan menyesal menyadari bahwa aura cahaya itu sebenarnya berasal dari grup D. Seorang peserta dari grup D. Baiklah, peserta selanjutnya telah dipilih, itu adalah peserta Suyun dari grup D. Pembawa acara, Zhu Wen, berteriak keras. Tapi saat dia mengatakan itu, semua penonton mulai terkesiap. Eh, kenapa orang lain dari grup D? Tidak bisakah kamu melihat bahwa grup D memiliki peserta terbanyak? Masuk akal baginya untuk menarik seseorang dari grup D. Siapa ini Suyun? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, saya pikir dia akan menghabisinya dalam satu gerakan. Saya di sini untuk menonton kompetisi, dan bukan untuk menonton orang yang tidak berguna diberi pelajaran. Kompetisi ini benar-benar membosankan. Semua penonton mulai menggerutu. Kompetisi bahkan belum dimulai, tetapi sudah ada orang yang meminta pergantian peserta, dan grup A dan B naik. Suwen dengan cerdik berpura-pura tidak mendengar mereka, dan melanjutkan, sekarang, ayo undang peserta Suyun. Suaranya menyebar, menyebabkan pandangan semua orang tertuju pada Suyun. Suyun melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berjalan menuju seorang pelayan muda di koridor, dan mengeluarkan kartu koin kultivasi dari cincin penyimpanannya. Bantu aku bertaruh, kartu ini memiliki seratus ribu koin kultivasi, bertaruh semuanya untukku yang menang. Suyun tertawa. Mendengar itu, wajah pelayan itu menjadi pucat, dan berkata dengan lembut, kompetisi itu ada aturannya, peserta tidak boleh memalsukan kompetisi, begitu mereka ketahuan, mereka akan langsung dibunuh tanpa ampun. Siapa bilang aku ingin memalsukan kompetisi, aku bilang bertaruh aku menang, kecuali Livesteler Dual Bladescu San ingin memalsukan kompetisi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, pelayan itu kemudian bereaksi, Suyun ingin bertaruh dia menang, dan bukan Livesteler Dual Bladescu San. Dia terkejut, pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan, gelombang apakah dia sakit di kepala. Apakah dia pikir dia bisa menang melawan Livesteler Dual Bladescu San. Cu San telah memperoleh tempat ketiga dalam kompetisi Ruki Kota Rusa baru tiga tahun lalu, apakah dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Meski hanya kompetisi kecil, bisa mendapatkan juara ketiga membuktikan kekuatan Cu San. Gelombang. Pelayan itu memandang Suyun, dan menyadari bahwa dia serius, dan tidak berniat bercanda, dia ragu sejenak, lalu berkata, karena Tuan bersih keras, maka pelayan ini akan pergi. Pergi, Suyun tertawa. Pelayan itu menganggukkan kepalanya, lalu berlari menuju area taruhan. Melihat itu, Suyun segera berbalik dan berjalan menuju arena kompetisi. Hei, kenapa kau begitu lambat? Apakah kamu takut? Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka cepat menyerah, dan hindari penderitaan. Beberapa penonton berdiri dan meneriaki Suyun. Suyun mengabaikan mereka, dia mendekati panggung, membalik tubuhnya dan melompat. Kompetisi membosankan lainnya. Di bawah, penilai Liu Gu menguap, tangan kanannya menopang pipinya saat dia berbicara dengan malas. Namun, tiga lainnya tidak seperti dia, mereka sepenuhnya fokus pada Suyun. Orang ini sepertinya berbeda dari peserta grup D lainnya. Zhang Guohao berkata dengan lembut. Apakah itu Ki? Tidak, itu sebuah konsep. Kata Xiao Zero yang berada di sampingnya. Liu Gu membuka matanya dan menatap Xiao Zero. Dentang. Saat itu, bel untuk dimulainya kompetisi keluar. Kompetisi dimulai. Teriakan Zuen menandai dimulainya kompetisi. Suyun mengulurkan tangannya ke arah sarung pedang di belakang pinggangnya, dia mengeluarkan dua su pedang abu-abu dan memegangnya di tangan kiri dan kanannya. Cusan yang menyilangkan tangannya mendengus, dan berkata dengan arogan, saya menggunakan pedang ganda, dan Anda menggunakan pedang ganda. Apa? Apakah Anda memprovokasi saya? Mari kita mulai. Suyun segera berteriak. Apakah kamu begitu ingin dibawa turun? Cusan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dua bilah dari tanah, dan mendengus, jangan katakan bahwa aku menggertakmu. Aku akan membiarkanmu memiliki lima gerakan. Dalam lima langkah, jika Anda bahkan dapat menyentuh rambut saya, itu adalah kemenangan Anda. Bagaimana dengan itu? Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, benarkah? Bagaimana mungkin? Kata-kata Cusan salah. Cusan menggunakan pedangnya untuk menepuk dadanya. Baiklah. Suyun menganggupkan kepalanya, dia memegang pedangnya rat-rat, dia mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, apakah kamu siap? Ayo. Cusan berkata dengan tegas, wajahnya penuh percaya diri. Tapi dengan suara, so, suara sesuatu yang menerobos udara meledak. Sebelum Cusan bisa bereaksi, dia mendengar suara, weng-weng, di telinganya, diikuti oleh cahaya dingin yang menyapu. Bunga api. Tidak, itu bahkan lebih cepat dari percikan api. Dia benar-benar terpana, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat beberapa helai rambut jatuh dari matanya, itu adalah rambutnya sendiri. Kamu kalah. Sebuah suara keluar dari belakang. Cusan terkejut, dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa Suyun tanpa sadar muncul di belakangnya. Suyun memegang pedang, ujung pedang mengarah ke Cusan, dan berkata dengan acuh tak acuh, menurut apa yang kami katakan sebelumnya, akui kekalahan. Cusan menatap Suyun dengan kaget, keringat menetes di wajahnya, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa melihat sekilas gerakan Suyun. Bukan hanya dia, banyak penonton yang kaget. Kecepatan berapa itu? Sangat cepat. Saya tidak pernah berpikir bahwa grup D akan benar-benar memiliki seseorang yang mampu. Mampu, Anda menyebut itu orang yang cakep. Lihat saja, Cusan bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika Cusan menjadi serius, Suyun ini pasti akan terbaring di tanah. Apakah duoblade snatching live ayahmu? Kenapa kamu memujinya seperti itu? Saya pikir Cusan akan jatuh di sini hari ini. Anda. Penonton berteriak dan bertengkar tanpa henti, sementara di sisi peserta, mereka semua terkejut, bahkan keempat evaluator pun fokus. Oh, kecepatan yang sangat cepat. Orang bernama Suyun ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Liu Gu membuka matanya lebar-lebar, sudut mulutnya terangkat, dia terlihat tertarik saat berbicara. Teknik gerakan ini tidak buruk. Liu Guifang mengambil piring kayu persegi yang memancarkan cahaya, dia meliriknya beberapa kali dan berkata, kekuatan bertarung Suyun ini tampaknya hanya sedikit lebih dari 3.000, dia memiliki perbedaan 1.500 kekuatan bertarung dengan Cusan. Meskipun hanya 1.500, tetapi menurut kekuatan bertarung mereka saat ini, 1.500 ini mungkin selisih 2 atau 3 tahap, jika Suyun ingin menang, itu tidak akan mudah. Zhang Guo Hao mengangguk setuju. Seluruh tempat berdengung dengan kebisingan, gerakan Suyun benar-benar mengejutkan. Cusan sadar kembali, melihat reaksi para penonton, dia segera mengatupkan giginya, merasa terhina. Kamu masih belum mengakui kekalahan. Suyun mengerutkan kening, jangan bilang kamu ingin menarik kembali kata-katamu. Pui, apa maksudmu kembali pada kata-kataku? Jika Anda benar-benar menyentuh saya secara terbuka, saya, Cusan, pasti tidak akan kembali pada kata-kata saya, tetapi Anda menggunakan cara curang, itu tidak masuk hitungan. Cusan mendengus. Begitu dia mengaku kalah, itu akan dianggap menyerah, dan jika dia menyerah, dia tidak hanya harus memotong lengannya sendiri, dia juga harus melumpuhkan kultifasinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan itu. Seperti yang diharapkan, kamu masih kembali pada kata-katamu. Suyun menggelengkan kepalanya, tatapan dingin melintas di matanya. Kurangi omong kosong. Tubuh Cusan membungkuk, dia mengumpulkan kekuatannya, dia menatap Suyun dan meraung, aku ingin membiarkanmu merasakan kekuatan kehidupan perampasan pisau duoku. Ah! Dengan mengatakan itu, dia menginjak kakinya dan melompat ke udara, kedua bilahnya terangkat tinggi, dan dengan keras menebas ke arah Suyun. 425 Cusan yang mendekat memiliki tekanan yang mencekik, seolah-olah gunung tai menekan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat bernapas. Kedua bilah tajam dan ramping itu menyala dengan semburan api putih ke abu-abuan. Ketika mereka dekat dengan Suyun, panggung tiba-tiba tenggelam, udara di sekitarnya terpaksa bubar, seolah-olah zona vakum terbentuk. Itu disebabkan oleh tekanan dari bilah. Kekuatan seperti itu. Tapi saat pedang Cusan hendak menyerang, Suyun bergerak. Dia tiba-tiba mengangkat kedua pedang di tangannya, menatap dada Cusan, dia dengan keras mendorong ke depan. Melihat itu, Cusan tertawa terbahak-bahak. Saya terutama berlatih kiroh ilahi sejati, cacat di dada saya yang sengaja saya perlihatkan telah lama ditutupi dengan kiroh ilahi sejati, menambahkan armor berharga kilin di tubuh saya. Pertahanan saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan, Anda ingin menembus saya. Bermimpilah, hahaha, sekarang kamu sudah kalah. Dengan mengatakan itu, kedua pedang itu menebas ke arah kepala Suyun. Jadi, dia sengaja memperlihatkan dadanya, membiarkan lawan menyerang. Kebanyakan orang yang melihat serangan Cusan akan memilih untuk menyerang dada mereka yang tidak dijaga, karena sudah terlambat untuk menghindar, dan satu-satunya cara untuk menang adalah menyerang. Tapi pertahanan di dadanya telah dikeraskan secara ekstrim oleh Cusan, yang disebut cacat sebenarnya adalah jebakan, untuk dengan sengaja menarik lawan untuk menyerang. Tetapi, sama seperti Cusan berpikir bahwa Suyun tidak dapat menembus pertahanan di dadanya, kedua pedang abu-abu itu tiba-tiba melepaskan gelombang niat tajam yang menusuk tulang, mereka seperti bor listrik, menusuk ke dada Cusan, dengan cepat merobek dewa sejati. Spirit ki di dadanya, lalu menembusnya. Dua bunga darah mekar di punggung Cusan. Seluruh tubuhnya berkedut, bila yang menebas ke arah Suyun tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan ketika dihantam lagi, itu sudah lemah dan tidak berdaya. Tangan Suyun melambai ke kiri dan ke kanan, ujung pedang menebas secara horizontal, langsung memotong separuh dada Cusan, dan ujung pedang yang tajam memotong kedua lengannya. Cusan jatuh ke tanah, mulutnya terbuka lebar, dan dia mengerang kesakitan, itu sangat menyedihkan. Darah segar berceceran di seluruh tanah, kedua pedang itu ditusukkan ke atas panggung. Kemenangan diputuskan dalam sekejap. Satu. Dua. Tiga. Seluruh tempat hening selama tiga detik penuh. Setelah itu, sorakan memekakan telinga meletus. Bagus. Bagus sekali. Ini adalah teknik pembunuhan Cusan, meskipun ketika dia melepaskan teknik itu, dadanya terbuka, tetapi cacat ini sebenarnya bukan cacat, roh ilahi kinya telah mengeraskan kulit di dadanya, dan orang biasa tidak dapat menembusnya. Itu, teknik ini tidak memiliki kekurangan, tapi Suyun tiba-tiba menerobosnya, dan menghindari bahaya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Suyun. Untuk benar-benar dapat mematahkan pertahanan yang dikaitkan dengan Ki ilahi Cusan. Kedua pedangnya itu pasti harta karun. Mungkin Cusan kalah karena harta, dua pedang Suyun pasti senjata dewa, jika tidak bagaimana dia bisa menghancurkan pertahanan Cusan dengan begitu mudah. Meskipun berakhir dengan sangat cepat, Suyun masih memiliki kekuatan. Diskusi pecah di mana-mana, Suyun melirik Cusan, dia masih berkedut di tanah, matanya putih, seolah dia akan pingsan kapan saja. Dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Tuan rumah, Suwen, masih linglung. Saat Suyun meninggalkan panggung, dia akhirnya bereaksi dan berteriak, kompetisi sudah berakhir. Pemenang kompetisi ini adalah peserta Suyun. Kekesalan yang begitu besar tidak terduga, dan banyak orang mulai memperhatikan peserta dari grup B, Suyun. Tapi mereka lebih memperhatikan dua pedang yang dia gunakan. Untuk dapat menghancurkan pertahanan Cusan dengan begitu mudah, bagaimana mungkin mereka menjadi senjata biasa? Di kursi peserta grup A, Cusan ceroboh. Han Yue Xin berkata dengan acuh tak acuh. Oh, Zhong Ye mengedipkan matanya, mungkinkah menurutmu Cusan seharusnya tidak kalah? Jika dia menggunakan kekuatan penuh dari awal, mungkin hasilnya tidak akan seperti ini. Dia memperlakukan lawannya sebagai peserta grup D, dan bukan sebagai musuh, itulah sebabnya dia kalah begitu cepat. Han Yue Xin berkata, Zhong Ye tetap diam. Suyun berjalan kembali ke tempat duduknya, dan tidak pergi ke tempat peristirahatan. Kecerobohan Cusan membuatnya menang dengan mudah, tetapi bahkan jika dia menjadi serius, Suyun tidak takut, tetapi demi bertarung dengan para ahli di belakangnya dan mendapatkan hadiah 1 juta koin budidaya, dan meningkatkan kekuatan bertarungnya, dia harus menghemat kekuatannya, jika tidak, itu tidak akan bermanfaat untuk pertempuran selanjutnya. Bangsawan Muda Bangsawan Muda Saat itu, pelayan yang diminta Suyun untuk memasang taruhan berlari sambil terengah-engah, dia memegang kartu koin kultivasi hijau, dia berlari ke Suyun dan dengan bersemangat menyerahkannya kepadanya. Noble Muda, ini kartu koin kultivasi Anda, peluang taruhannya sangat tinggi, 1 hingga 20, Anda telah mendapatkan total 2 juta koin kultivasi. Pelayan itu berkata dengan bersemangat, bahkan dia tidak menyangka Suyun akan benar-benar menang melawan Cusan, dan dia tidak hanya menang, dia menang dengan mudah. 2 juta koin kultivasi, Suyun tersenyum, gelombang uang ini sangat mudah didapat. Gelombang, itu benar, ada juga modalmu, totalnya 2,1 juta koin budidaya, Bangsawan Muda, tolong periksa. Pelayan mengeluarkan kartu koin kultivasi lain, itu adalah kartu yang diberikan Suyun padanya sebelumnya. Suyun mengambilnya dan memeriksa jumlah koin kultivasi di dalamnya, lalu bertanya, siapa namamu? Melapor ke Bangsawan Muda, pelayan ini bernama Xiao Siu. Pelayan itu menjawab dengan hormat. Iya, Xiao Siu, kamu melakukannya dengan baik, aku akan membalasmu dengan 100 ribu koin kultivasi ini. Suyun melempar kartu koin kultivasi, lalu berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Xiao Siu terkejut, dia melihat kartu koin kultivasi di tangannya dengan bingung, merasa seolah-olah berada di awan. 100 ribu, sudah cukup baginya untuk bekerja di sini selama beberapa tahun. Kejutan yang tiba-tiba hampir membuatnya berteriak, dia dengan cemas menutup mulutnya dan melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dengan hati-hati menyimpan kartu koin kultivasi. Suyun terus duduk di kursinya dan menonton pertandingan, tapi pada saat itu, banyak peserta yang melihat ke arahnya. Dalam waktu kurang dari satu batang dupa, dia telah mengalahkan Livesteler Dual Blades, berita ini cukup mengejutkan, dan dia bahkan menjadi peserta dari grup D. Semua orang memandang Suyun dan saling berbisik, tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Suyun tidak peduli, seolah tidak ada orang di sekitarnya, pandangannya beralih ke panggung. Setelah pertarungan dengan Cusan berakhir, Suwen langsung memasuki babak selanjutnya. Pertarungan antara dua peserta dari grup C itu masih membosankan, dan beberapa penonton mulai menguap. Namun, Suyun menyaksikan dengan penuh minat. Mungkin mereka berdua tidak kuat, tetapi pertempuran di antara mereka memiliki pola yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Gaya bertarung setiap orang diperoleh dari pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, jika mereka dapat menyerap keuntungan, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan selisih kecil. Orang awam akan menonton pertunjukan, sedangkan ahli akan mengamati tekniknya. Para peserta yang hanya peduli siapa yang kuat atau lemah, tanpa sadar telah melenyapkan diri mereka sendiri. Dengan sangat cepat, pertarungan berakhir, dan aura cahaya kembali bersinar. Grup A, Tombak Naga Zong Ye. Semua orang menoleh, dan ketika kartu di tangan Zong Ye menyala, dia telah menjadi titik fokus. Siapa yang berikutnya? Semua orang mulai melihat area peserta, tapi, aura cahaya lainnya belum meledak. Kaca-kaca-kaca. Saat itu, keempat pavilion yang melayang di udara tiba-tiba mulai bergerak, dan salah satu pavilion meledak dengan semburan aura cahaya putih. Semua orang terkejut, Zong Ye dengan cemas mengangkat kepalanya untuk melihat, dan ketika dia melihat aura cahaya meledak dari pavilion, wajahnya membeku. Pavilion, itu pasti peserta resmi. Apakah itu peserta resmi? Tidak baik. Apakah itu peserta yang dikirim oleh organisasi? Sepertinya Zong Ye akan bertarung. Saya ingin tahu seperti apa kultivasi peserta, dari yang saya lihat, untuk dipilih oleh organisasi, kekuatannya tidak sederhana. Zong Ye benar-benar sial. Saat aura cahaya meledak, telinga Suyun mulai berbisik, dia menoleh dan melihat beberapa kultivator sedang mendiskusikan sesuatu. Gelombang peserta dikirim oleh organisasi. Mungkinkah selain grup A, B, C dan D, ada peserta lain? Gelombang. Ketika aura cahaya menghilang, salah satu dari empat pintu pavilion terapung terbuka, dan seorang pria berjubah putih dengan bunga merah terbang turun dari langit. Pria itu memiliki rambut panjang yang mencapai bahunya, dan dia terlahir dengan ciri-ciri halus. Kulitnya cerah dan bersih, dan dia sangat tampan. Dia memegang kipas kertas bernoda tinta di tangannya saat dia dengan anggun berdiri di arena. Dengan lambayan tangannya, kipas kertas itu terbuka dan sedikit bergoyang saat dia menatap Zong Ye yang sedang berjalan ke arahnya. Zong Ye melangkah maju dan dengan cepat terbang, tatapannya menjadi serius saat dia menatap pria itu. Zhu Wen menyeka keringat di dahinya, dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berteriak, untuk babak ini, peserta Zong Ye akan bertarung melawan peserta Huo Kuan Kai, harap kedua peserta mempersiapkan diri. Huo Kuan Kai, saya belum pernah mendengar tentang dia. Cepat periksa kekuatannya saat dia mendaftar. Baiklah, biarkan aku melihat apa. 6 ribu, suara kaget keluar dari tribun penonton. 6 ribu, itu adalah 500 kekuatan bertarung penuh lebih tinggi dari Zong Ye, mungkinkah dia telah melampaui tahap ketiga dari Spirit Master Realm. Bagaimana Zong Ye bisa menjadi lawannya? Seruan berlanjut. Jangan melihat perbedaan kekuatan pertempuran hanya 500. Menjelang akhir, setiap peningkatan kekuatan pertempuran akan membutuhkan kultivasi dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Setelah mencapai tahap kelima dari Spirit Master Realm, mungkin setiap 100 kekuatan pertempuran pada sertifikat kualifikasi dapat menentukan hasil pertempuran. Pada tahap selanjutnya, bahkan perbedaan kecil dalam kekuatan pertempuran akan sulit ditebus dengan harta dan pil. Gelombang sepertinya Zong Ye akan menghadapi pertempuran yang sulit. Gelombang Gelombang saya tidak pernah menyangka bahwa selain para jenius dari Grup A, organisasi juga akan mengirimkan para ahli untuk berpartisipasi. Meskipun itu akan menyebabkan orang bergosip, tapi aturannya dibuat oleh orang lain, dan aku tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Gelombang Mengikuti bunyi bel, Zong Ye dan Huo Kuan Kai segera berdiri. Meskipun pihak lain tidak diketahui, tetapi dikirim untuk bertarung oleh organisasi, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa. Zong Ye tidak berani gegabuh, menggunakan seluruh kekuatannya, dia memegang tombak ungu dan menusuk ke depan. Gerakannya berani dan tidak terkendali, tombak di tangannya seperti naga ungu raksasa yang menari. Kekuatannya luar biasa, setiap kali menari, udara di sekitarnya akan bergetar, kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Tapi, Huo Kuan Kai memegang kipas kertasnya dan terus mengelak ke kiri dan ke kanan, tubuhnya sangat gesit, menghadapi serangan kuat Zong Ye, dia bisa mengelak setiap saat, tetapi yang membuat orang berkeringat adalah bahwa penghindarannya sangat berbahaya, setiap saat, dia akan menyapu tubuh tombak Zong Ye untuk menghindar. Jika hanya sekali atau dua kali, itu akan baik-baik saja, tetapi untuk itu terjadi setiap saat, itu membuat orang curiga jika Huo Kuan Kai melakukannya dengan sengaja. Perbedaan 500 bukanlah perbedaan kecil bagi orang-orang dari kultivasi mereka, tetapi seharusnya tidak sampai sejauh mana Zong Ye bahkan tidak dapat menyentuh Huo Kuan Kai, bukan? Su Yun mengerutkan kening, tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya, dan menyadari bahwa sepatu di kaki Huo Kuan Kai mengeluarkan cahaya redup setiap kali dia bergerak. Gelombang harta, gelombang.